Kepertanian Unsud, Pro Tani lahir tahun 2020 pada saat Covid, Pro Tangguh lahir tahun 2021 juga pada saat Covid. Perakitannya Pak Komandan membutuhkan waktu 10 tahun, melibatkan mahasiswa setiap tahun. Maka hari ini pun di sebelah itu ada 5 mahasiswa nyusun skripsi, meneliti lebih lanjut, membuat baritas yang baru lagi. Khawatir menghapus garisan. Jadi ini adalah kegiatan penanaman benih padi, pro tangguh, dan pro tani yang dikembangkan oleh Unsud perang lebih 10 tahun. Kemudian merupakan kerjasama. Untuk pelaksanaannya penanaman ini adalah kerjasama antara Unsud dengan Koren 071 dan Kodim 0701 Banyumah. Secara umum ini merupakan bagian dari suatu kerjasama besar Pentahelix yang terdiri dari agremisi, bapak-bapak yang diperlalikan dengan Profesor Toto, kemudian bisnis, manajemen, media, bapak-bapak yang hadir ini, kemudian government, pemerintah, dan komunitas. Ini salah satu langkah pertama dari Koren untuk mengejuti dari strategi PP Helix untuk mendukung ketahanan pangan. Di mana ketahanan pangan, ini tujuannya untuk bibit ini adalah untuk mendukung, mencegah terjadinya stunting pada anak. Di mana di Banyumah ini terumum anak stunting terdapat 11.048 anak yang ada di Banyumah ini. Ini tujuannya untuk ke depan supaya kita menghasilkan generasi yang tangguh, ini berkaitan dengan ketahanan nasional.